lalu seluruh tempat hiburan tempat-tempat hiburan akan ditutup kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti ragunan, monas, ancol, taman-taman kota dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi jadi pesanan diambil, pesanan diantar tapi tidak makan di lokasi karena kita menemukan di tempat-tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada pendularan selamat menikmati